Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gelita Di pagi hari seorang lelaki dalam keadaan mukmin Lalu kafir di petang harinya atau di petang hari seorang lelaki dalam keadaan mukmin Lalu kafir di pagi harinya Dia menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia Riwayat muslim, Ed Tirmizi dan Ahmad Saudara kami sekalian kita sekarang sudah memasuki fitnah duhaimai Yaitu ujian seperti malam yang gelap gelita Dimana banyak umat muslim menjual agamanya dengan perkara duniawi Fitnah ini bukan letaknya hanya pada perkara yang menyangkut amal ibadah Tetapi sistem kezaliman yang dipaksakan ke atas semua Sekalipun kita memiliki tokoh dan ulama yang berkebolehan Tetapi sistem keadilan tidak segera dilaksanakan Bahkan keadaan umat islam seolah-olah maju dua kali ke hadapan Tetapi berundur tiga langkah ke belakang Mesin propaganda barat sudah pun berada dimana-mana Dengan perkara-perkara maupun hiburan yang sia-sia Kita umat islam telah dibodohkan dengan isu-isu yang tidak penting Dan syirik bentuk modern tersebar dimana-mana Dunia ini adalah binari Hanya ada tindakan atau tidak bertindak Tetapi kebebasan memerlukan Anda untuk bertindak Sultan Brunei pada tahun 2009 pernah membongkar Dan merasa kecewa dengan kerajaannya sendiri Dimana isu zakat tersimpan jutaan uang Brunei Sedangkan yang bekerja di bawahnya adalah ahli agama Yang mempunyai peran yang penting Serta mengingatkan musibar yang besar Yang boleh terjadi dengan isu kemiskinan Sekarang ini di Malaysia juga telah terbongkar kepimpinan Yang melakukan korupsi secara besar-besaran Sehingga menjatuhkan ekonomi negaranya Presiden Indonesia juga telah mengingatkan berulang kali Bahwa akan terjadi resesi Ekonomi di tahun hadapan akan jadi lebih gelap berbanding sebelumnya Lalu apakah yang sudah kita lakukan dengan semua ini Mimpi Muhammad Qasim adalah al-mubashirah yang benar Untuk kita melakukan persiapan untuk menghadapi segala macam musibah Allah Ta'ala menghantarkan seorang muslim yang berperawakan Biasa-biasa saja agar kita tahu mustahil manusia Sehina dia mampu membuat mimpi-mimpi seperti itu Dan untuk menguji diri kita Apakah kita sombong dengan amal ibadah yang telah dilakukan Atau kita melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala Diki Chandra dari Indonesia Ketua Majelis Gaza telah berusaha semaksimum mungkin Agar kita semua umat Islam siap siaga dalam menghadapi musibah Yang akan terjadi di mana akan berlakunya krisis makanan Dan krisis tenaga dengan mengambil hikmah dan pengajaran Dari mimpi Muhammad Qasim Diki Chandra adalah sosok yang sudah terkenal di kalangan Para pendakwa seperti Habib Rizik, Ustaz Isan Tanjung, Ustaz Yusuf Mansur Dan pelbagai lagi Sementara ramai Ustaz masih sibuk mahu umat Islam Menguruskan keluarga masing-masing tanpa memandang kepada isu-isu yang bersikap global Apakah karena kelalaian para ahli agama inilah Allah ingin membangkitkan Islam melalui tangan yang hina Allah lebih maha mengetahui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.